Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Anandaku semuanya hari ini Kita memasuki pembelajaran keempat Kita baca sama-sama teks berikut ini Perkembang biakan tumbuhan dengan umbi Perkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar Kentang dan umbi jalar adalah Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar Jadi anak-anak kebedakannya Ada beberapa jenis tumbuhan umbi Nah ini dia gambarnya Tulislah persamaan dan perbedaan yang terlihat Jadi kalian tuliskan apa persamaan dari tanaman umbi-umbian di atas Nah perbedaannya apa? Ya? Nah tuliskan disini persamaannya Boleh kalau kalian dapat persamaan itu lebih dari satu Boleh dituliskan seperti itu Kemudian ini perbedaannya dari masing-masing umbi yang ada diterangkan tadi Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah ini anandaku kerja Tugas yang ini Ini adalah tugas pertama Kemudian Dan ini tugas kedua Kalian jelaskan kenapa bisa bawang merah disebut umbi lapis Pernahkah kalian melihat tahapan perkembang biakan bawang merah? Kalau pernah Tulis kalau tidak pernah Bilang saja tidak Tidak usah kasih alasan Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya Tunggu beberapa hari Maka kalian dapat melihat daun tumbuhan dari batang tersebut Batang singkong yang tidak terpakai Dapat digunakan sebagai alat permainan Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan Nah ini kita lewati saja ya Kemudian kita masuk di Ayo berlatih Berbagai jenis umbi-umbian Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk Mereka bekerja bersama-sama Mereka membagi tugas dengan merata Sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu Tuliskanlah pengalamanmu pada tempat di bawah ini Jadi kalian kalau pernah bekerja sama dengan teman Tuliskan misalnya memasak bersama Menggoreng bersama Atau melakukan hal-hal bersama Belajar bersama Silahkan dituliskan Ceritakan Paling sedikit itu dua paragraf Oke anak-anak semuanya Ini tugas yang ketiga Tadi sudah ibu guru jelaskan tugasnya ya Tugas pertama, kedua, dan ketiga Ini tugas pertama Disimak baik-baik ya Tugas kedua, halaman 168 Bagi yang punya buku Kemudian ini tugas ketiga Dan terakhir tadi tugas keempat Yang menceritakan paling sedikit dua paragraf Yang ini Oke anak-anakku, selamat belajar Jangan lupa berdoa sebelum belajar Wassalamualaikum Wr Wb